Berita utama diawali, omset pedagang seragam sekolah di Pasar Tua Palu naik jelang pembelajaran tatap muka. Pedagang seragam sekolah di Pasar Tua mengalami kenaikan drastis setelah jelang pembelajaran tatap muka akan dimulai. Banyak pedagang kewalahan melayani lonjakan pembeli dari berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan wartawan kami yaitu Saudara Alan. Saudara Alan. Ya Saudara Suta. Ya Alan bisa dijelaskan berapa omset pedagang seragam dalam sebulan yang mereka raih? Baik Saudara, benar para pedagang seragam sekolah, omset yang mereka dapatkan dalam sebulan itu meningkat dalam pembelajaran tatap muka di Kota Palu bulan Oktober ini. Salah satu pedagang seragam di Kota Palu, di tepatnya yaitu di Pasar Tua, Jalan Tuku Umar, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Munawir menyebut irinya bisa meraih omset hingga 5-10 juta per bulan. Ia menyebut, menengarkan berbagai macam seragam sekolah dari jenjang SD hingga SMA dan tak hanya itu, baju kopi pun tersedia di toko yang telah ia dirikan sejak lama tersebut. Kembali, Saudara. Ya Alan, apakah saat sekolah online dan dalam masa PPKM, pedagang seragam itu ikut tutup? Baik, Sutan. Menurut Munawir, toko-nya tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, namun net yang didapatkan itu turun drastis. Dan ia bahkan harus menanggung biaya-biaya yang sangat besar untuk pengeluaran dalam sebulan. Di mana dia juga harus membayar gaji karyawan yang tetap dibayar meski dia pembeli dalam sebulan. Ya Alan, apa ada harapan dari para pedagang itu untuk pemerintah khususnya yang ada di Kota Palu? Munawir mengharapkan agar tidak ada lagi PPKM karena saat ini sangat berdampak dengan omset penjualannya. Dan ia berharap suasana bisa kembali normal dan penjualan tidak dibatasi lagi ataupun suasana bisa kembali seperti aktivitas sedia kalan. Kembali, Sutan. Baik, terima kasih, Alan. Baik, Tribuners. Mari kita sama-sama saksikan video cuplikan terkait omset pedagang seragam sekolah di Pasar Kuapalu naik jelang pembelajaran tata muka. Berikut videonya. SMA itu kita rupa lupa jadi logo SDA. SDA sudah pakai ukuran SMA. Kita rupa. Ada 12 jawab. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!